Pemirsa Polda, Sumatera Utara berhasil menangkap 405 orang tersangka dari 346 kasus kejahatan pencurian pemberatan atau curat, pencurian kekerasan atau curas, dan pencurian sepeda motor atau curan mor beserta penadanya. Ratusan pelaku kejahatan ini berhasil diringkus lewat operasi cipta kondisi dengan sandisikat Toba 2022, sejak 30 November hingga bulan Desember 2022. Penangkapan ini melalui operasi gabungan Direktorat Reserse Kriminal Polda, Sumut dengan Satuan Reserse Kriminal Polres, Sabis Medan. Dalam kasus ini ada 15 dari Polres jajaran. Hasilnya ada 405 orang tersangka dari 346 yang dilakukan penindakan termasuk para penada dari tindak kejahatan curas-curat maupun curan mor. Beberapa di antaranya ada yang baru melakukan kejahatan dan juga ada yang residivis. 246 dari mereka merupakan target operasi yang sudah ditetapkan menjadi prioritas. Seluruhnya hingga sampai saat ini sudah berhasil ditangkap. Ada pun sejumlah barang bukti mulai dari senjata tajam, handphone, sepeda motor, papan PCB, dan lainnya. Hal tersebut dilakukan guna menjaga kenyamanan jelang natal dan tahun baru, sehingga perayaan masyarakat terjaga saat perayaan tersebut dari tindak kejahatan. Sekali lagi, sasarannya adalah kasus curat, curas, dan curan mor. Mulai tanggal 30 November sampai tanggal 20 Desember, pelaksanaan operasi tersebut, jajaran Direkturan Terserah Krimina Umum berhasil mengungkap 346 kasus. 346 kasus ini terdiri dari curas-cura-cura mor berserta penadatnya. Dari 346 kasus yang berhasil diungkap, sebanyak 405 tersangka yang berhasil diamankan. Dari beberapa kasus yang diungkap, petugas menilai banyak peristiwa seperti curan mor, dan sebagainya terjadi. Dari hasil kelalaian korban misalnya tidak menggunakan kunci ganda. Dari Medan Aminur Rashid, AINews melaporkan.